Halo guys, balik lagi di Tent Pet Supply bersama Pak Surya Nah kali ini gue mau sharing ke kalian, mau cerita-cerita tentang sakit Jadi sebelum itu kalian apa kabar nih, sehat selalu ya Tolong juga dijaga hewan-hewan sayang kalian, biar tidak terbengkalai Sehingga kalian bisa main bareng, jadi bisa happy bersama dan meningkatkan iman kita Jangan lupa guys, jaga selalu protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan, kalau pergi luar-luar, pulang ke rumah, langsung ganti wajud Oke, nah kali ini gue mau ceritain tentang penyakit yang mungkin dianggap remeh sama beberapa orang Yaitu penyakit kulit Nah, kalian tau kan penyakit kulit itu sebenernya kurang terekspos Tapi bisa berakibat fatal Gue pernah waktu itu grooming salah satu anak gue di tempat lain Karena tempat yang biasanya gue grooming itu tutup Jadi gue coba ke tempat yang lain, ternyata tidak cocok sama sabun Akhirnya anjing gue alergi, kulitnya beto-beto, merah-merah, garung sampai luka Nah, puji Tuhan nya sih tidak sampai bernanah ya guys Nah, cuman itu sudah termasuk penyakit kulit yang bisa terjadi pada hewan peliharaan tenak Nah, ting-bet supply sudah merangkum kira-kira penyakit apa aja ya Yang bisa berbahaya buat anjing atau kucing kita Nah, ribut ini ada 6 penyakit kulit yang berbahaya Yang pertama itu adalah alergi Nah, penyakit ini tuh bisa menimbulkan rasa gatal di area muka, kaki, dada, atau perut anjing kalian Nah, alergi itu disebabkan karena makanan yang tidak cocok Dan juga sangko yang digunakan tidak cocok untuk kulit anjing kalian Ini yang terjadi pada anjing gue guys Saat dimandikan di tempat ruminya baru Ternyata sangko nya tidak cocok Jadi, dia gatal sehabis-habisnya Yang kedua guys, ini namanya folikulitis Nah, ini itu peradangan di area bulu anjing atau kucing kalian Awalnya muncul luka bekas garukan yang sudah mulai Ngoreng guys, lama-lama kalau dibiarkan bisa bahaya guys Bisa habis bulu Yang ketiga, impetigo ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri guys Ini biasanya sangat rentan menyerang papis atau kitten Awalnya ditandai dengan penculan kecil-kecil seperti jerawat Namun, berisikan nanah atau cairan Biasanya kalian bisa cek pada area perut atau ketek anjing kalian Yang keempat, kurap Wah, ini infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur Itu ditandai dengan munculnya bercak botak Melingkar pada kulit anjing kalian Di sekitar area kepala, tengah, dan kaki Kelima, kutu Nah, kutu ini dapat menyebabkan rasa gatal yang teramat sangat loh Sehingga anjing kalian itu dapat garuk-garuk Sehingga kulitnya luka dan kutu tersebut juga dapat melukai kulit anjing atau kucing kalian Nah, luka tersebutlah yang memicu timbulnya rasa sakit lain dari penyakit kulit yang lain Keenap, skenis Penyakit ini disebabkan oleh dua jenis tungau Yaitu demodex skenis dan sarpopels skenis Kalau yang demodex itu menyebabkan penyakit demodex Nah, penyakit ini sangat mematikan guys Karena tungau tersebut menghisap darah anjing atau kucing kalian Sehingga dapat menyebabkan penyakit parasit darah Dan membuat luka pada kulitnya Serta merontokkan bulu anjing kalian Nah, penyakit ini harus ditangani dengan serius guys Karena dapat menyebabkan kematian loh Oke guys, sudah lihat kan itu penyakit yang sangat berbahaya Nah, kira-kira ada yang nanya enggak penyakit tersebut dapat menular ke kita atau enggak? Jawabannya adalah tidak Karena kita tidak memiliki bulu yang lebat seperti mereka Dan kelembapan kulit kita pun berbeda dengan mereka guys Nah, jadi penyakit tersebut tidak dapat menular ke kita Cuman, kalau yang terjangkit kutu Nah, kutunya ini itu berbahaya guys Dapat menyebarkan cacing kita ke manusia loh Jadi, kalau misalkan sudah menyerang rumah kalian Tidak hanya hewan kesayangan kalian Sudah masuk ke tempat tidur Atau ke bantal kalian atau apa Lepas saat kalian tidur Kalian bisa juga terkena kutu Biasanya mereka selain menghisap darah Dan juga mentransferkan cacing kita tersebut Untuk itu, gue mau kasih kalian solusinya Cara mengatasi penyakit-nyakit kulit tersebut Oke? Ini barang sangat ampuh, sangat bagus Bisa digunakan buat semua hewan Anjing, kucing, kelinci, hamster, landak, tumpai Bisa semua guys Mau tahu apa? Ini dia Natural Pet Anti-Tumpai Ini itu sangat ampuh Untuk mencegah dan mengobati Penyakit kulit anjing dan kucing kalian Nah Ini berbentuknya itu gel Jadi ini sangat aman Tinggal diolesin ke luka Ke harian luka anjing atau kucing kalian Nah Coba buka satu Ini bentuknya kayak odol Masih tersegel Jadi kalian harus usut sendiri dari kucingnya Biasanya itu dioleskannya itu Selama satu minggu full Sehari dua kali guys Biar cepat-cepat sembuh Jadi kalian harus rutin memberikannya kepada anjing dan kucing kalian Oke guys Tapi gue pikir karena tablet itu lebih sulit Jadi gue lebih pilihnya gel Karena kalian tinggal menoleksi langsung di area yang terluka Kalian bisa cari ini Kalian bisa cari ini di ternyata supply Kita udah siapin buat kalian Ada di Tokopedia Shopee dan di Lazada Oke guys Nah ini penyakit kulit Nah ini penyakit kulit gak main-main loh guys Kalian benar-benar harus care Harus perhatian Sama anjing kalian dan kucing kalian Apalagi kalau yang dilepas di pekarangan rumah Takutnya mereka bermain di area yang lembab Sehingga menyebabkan ada bakteri atau kutu yang nempel di tubuh mereka Oke Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan share ke teman-teman kalian Karena apa Everybody need a good supply Bye-bye Sub indo by broth3rmax